3 bulan temen ya 1 di sini 1 di tengah dan ini ada 1 di tengah oke 13 bulan selamat menikmati selamat menikmati tentang service nah dimana variasi service kali ini sangat unik teman teman ya jadi video kali ini sangat cocok buat kalian yang saat ini sedang membelajar service atau ingin menambah variasi servicenya kenapa informasi kali ini saya share buat kalian semua karena menurut saya dalam tenis meja itu yang terpenting ada 3 teman teman ya, jadi yang pertama yaitu service, kedua menerima service dan yang ketiga adalah kaki Nah, kebetulan materi kali ini adalah menginjak di yang pertama tadi ya, yaitu service Nah, untuk itu, buat teman-teman semua yang merasa video kali ini atau informasi kali ini sangat berguna Ataupun bermanfaat buat kalian semua, ikuti terus video ini, oke ya? Nah, jadi begini teman-teman ya, sebelum kita mulai membahas dari cara memegang bednya, terus cara melakukannya seperti apa Pertama-tama, saya akan menginformasikan dulu betapa pentingnya variasi service itu harus kalian miliki Karena begini, semakin banyak variasi service yang kalian miliki, kalian akan berpeluang lebih besar Gimana kalian bisa memimpin jalannya suatu pertandingan Oke, menarik ya Nah, untuk itu, buat teman-teman yang merasa setuju dengan pendapat saya kali ini, kalian semua boleh komentar di kolom komentar di bawah Yang tidak setuju pun kalian boleh komentar ya Karena channel youtube ini memang saya bangun di mana supaya channel ini selalu hidup Selalu hidup itu maksudnya kita bisa saling bertukar pendapat atau pengawasan Yang penting, positif dan bisa bermanfaat untuk banyak orang Setuju ya Untuk itu langsung saja kita bahas ke cara melakukannya Ataupun step by stepnya ya Supaya kalian semua setelah nonton video ini, langsung bisa mempraktekannya Kurang lebih service yang saya maksudkan Atau yang akan saya kasih tipsnya ataupun tutorialnya yaitu Seperti pada video yang baru saja kalian lihat yaitu dengan gerakan seperti ini teman-teman ya Dan posisi betnya pun seperti ini Dan bola yang dihasilkan tersebut adalah top spin Dimana ketika kalian sudah bisa atau menguasai variasi service ini Ketika lawan main kalian itu tidak memahami Atau tidak benar kondisi dalam kondisi siap ya Sudah bisa kita pastikan poin yang akan kita dapatkan Karena apabila lawan main kalian itu hanya mengembalikan sebatas kena saja Seperti itu ya Sudah jelas bulannya itu akan melambung Dan bisa langsung kalian lakukan top spin untuk finishingnya Ataupun kalian bisa melakukan pukulan smash Nah untuk itu langsung kita mulai pembahasannya dari cara memegang betnya terlebih dahulu Nah untuk cara memegang betnya sendiri Pertama-tama yaitu tetap pada posisi dimana saat kalian memegang bet Saat ingin melakukan pukulan forehand ataupun spin ya Seperti biasa maksudnya jadi tidak ada yang dirubah Seperti ini teman-teman ya Nampak depan itu seperti ini dan nampak belakangnya seperti ini Dan kemudian untuk posisi betnya nih teman-teman ya Posisi betnya kan kalau ketika kalian melakukan pukulan forehand kan seperti ini ya Nah untuk melakukan service ini cukup kalian balikan seperti ini Tuh sampai benar-benar pergelangan tangan kalian disini memutar seperti ini teman-teman ya Semaksimal yang kalian mampu Seperti ini teman-teman Jadi jangan lurus seperti ini Tapi kita mulai lagi dari awal Ketika posisi kalian melakukan pukulan forehand seperti ini Untuk melakukan service-nya cukup kalian balikan seperti ini Nah ketika sudah seperti ini Terus sekarang kita bahas pada titik pukulnya atau kotak poin dimana bola itu mengenai bet Nah untuk titik pukulnya sendiri ketika bola itu dilambungkan Kalian pukul atau kalian lakukan bedakan service tersebut dimana bola itu akan jatuh ke meja Jadi jangan terlalu di atas ya Jangan terlalu mempet meja juga Takutnya nanti bed kalian yang malah mengenai meja Jadi posisi tengah-tengah Misalkan ini meja Dan ini posisi lambungan pulak kelan seperti ini Nah titik pukulnya adalah di posisi tengah-tengah seperti ini Oke disini jelas ya Kemudian kita bahas untuk gerakannya Nah gerakannya sendiri sangat simpel sekali teman-teman Jadi cukup kalian menarik ketika kalian ke belakang seperti ini Dan melakukan seperpat lingkaran saja seperti ini teman-teman Nah ini sangat mudah sekali ya Jadi kalian pun saya yakin langsung bisa menguasai service ini Nah sampai disini kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak Kalau misalkan tidak kita sekarang langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya Oke menurut saya kalian semua sudah satu pendapat ya sama saya Jadi sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya Nah terus untuk posisi kaki Untuk melakukan service ini Dengan posisi kaki sejajar Tetapi apabila kalian ingin melakukan service-nya itu di posisi sudut meja kanan kalian Jadi kalau misalkan kalian ingin melakukan service ini dari posisi sudut kanan kalian Dan posisi kaki kalian harus sejajar Ini harus diingat teman-teman ya Nah berbeda ketika kalian ingin melakukan service ini di posisi sudut kiri Kalau di posisi sudut kiri Seperti biasanya teman-teman Untuk kakinya untuk kaki kiri berada di depan dan kaki kanan mengikuti agak belakang Nah ini pun nanti akan terlihat jelas Atau kalian pun akan memahaminya ketika nanti sudah nonton videonya Nah jadi kurang lebih cara melakukannya seperti itu teman-teman ya Jadi saya ulangin Pertama untuk pegangannya sama seperti saat kalian ingin melakukan pukulan forehand smash ataupun spin Artinya itu adalah basic cara memegang bat ya Tidak ada yang dirubah Kemudian yang kedua adalah posisi batnya Posisi batnya cukup kalian putar perbilangan kalian seperti ini Semaksimal yang kalian mampu Nah yang ketiga untuk melakukan gerakannya adalah Lakukan gerakan seperempat lingkaran Seperti ini aja teman-teman ya Jadi seperti ini Jadi tangannya jangan dibuka lebar seperti ini Jangan terlalu mempet seperti ini juga Tetap di posisi seperti saat kalian melakukan pukulan forehand seperti ini Nah bedanya hanya kalian membalik batnya seperti ini Dan lakukan gerakan seperti ini Simpel sekali teman-teman ya Semoga setelah ini Setelah kalian nonton video ini Variasi service teman-teman semakin banyak Dan semakin maksimal lagi ya tentunya Kalian latih terus dengan menggunakan gula banyak Dan pesan saya jangan berharap langsung bisa Latihan sekali kalian langsung bisa Jangan Tetap harus bertahap Semua ada prosesnya Dan saya percaya Kalau kalian sudah menguasai service ini Akan banyak keuntungan yang bisa kalian dapatkan Pertama ketika kalian melakukan service Maksudnya kalian kaget Pertama itu Dan ini pun bisa menjadi senjata andalan kalian Di saat nilai-nilai kritis Oke ya Baik teman-teman Kurang lebih servisnya seperti itu ya Semoga informasi ini benar-benar bermanfaat Untuk kalian semua Dan kalian semua pun bisa menguasai Untuk itu buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan dibantu subscribe channel ini Supaya channel ini selalu berkembang Selalu bisa bermanfaat untuk banyak orang Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Salam dari saya Salam pingpong Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.